Hai guys, my channel Spiger 007 Oke, hari ini aku mau membahas lagi Lagi-lagi kita akan kembali membahas tentang Oke teman-teman Masih banyak banget yang belum paham atau belum tau apa sih Tron itu atau mata One Digital TRX itu Sebelum kalian join di Porsa, Stron Aku akan menjelaskan dulu apa sih mata uang Digital Tron atau TRX itu Disini akan aku jelaskan dari mana asal uang Digital TRX itu Siapa penciptanya dan bagaimana pusaran harga dia Harga di bisnis internasional ini Oke guys, stay tune terus disini Don't forget to like, share, subscribe, and comment di channel video ya guys Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar kalian mendapatkan info ter-up-to-date disini guys, oke Untuk sebagian orang awam Mereka tidak tau apa sih yang dimaksud Porsa itu Apalagi Tron atau TRX Atau apa sih yang dimaksud One Digital itu Oke, saya jelaskan disini Tron adalah sistem operasi berbasis blockchain Yang bertujuan untuk memastikan teknologi ini sesuai untuk penggunaan sehari-hari Sedangkan Bitcoin dapat menangani hingga 6 transaksi per detik Dan Atrium hingga 25 Tron mengklaim Tron mengklaim bahwa jaringannya memiliki kapasitas untuk 2000 cvs Berduplom 7 Proyek ini paling tepat digambarkan sebagai platform terdesentralisasi Yang berfokus Berfokus pada berbagi konten dan hiburan Dan untuk tujuan ini Salah satu aku sisi terbesarnya adalah layanan berbagi file BitTorrent pada tahun 2018 Jadi secara keseluruhan teman-teman Tron telah membagi tujuannya menjadi 6 fase Ini termasuk memberikan berbagai file terdistribusi sederhana Mendorong pembuatan konten melalui penghargaan finansial Memungkinkan pembuat konten untuk meluncurkan token pribadi mereka sendiri Dan mendensentralisasi industri game Tron juga merupakan salah satu blockchain paling populer untuk membangun DApps Saya harap kalian mengerti Tentang Tron dan kegunaan Tron atau TRX itu guys Tron didirikan oleh Justin Sun yang kini menjabat sebagai CEO Dididik di Universitas Peking dan Universitas Peninsilvania Ia diakui oleh majalah Porbes Asia di dalam seri 30 Under 30 untuk wirausahawan Dia dilahirkan pada tahun 1990 Dia juga dikaitkan dengan Rifle di masa lalu Menjabat sebagai perwakilan utamanya di wilayah Tiongkok Raya Jadi dia Justin Sun ini berusia 30 tahun Lahir di Tiongkok guys Ini dia orangnya Masih sangat muda ya teman-teman Tapi dia sudah bisa sangat sesukses ini Oke apa sih yang membuat Tron itu unik? Tron telah memposisikan dirinya sebagai lingkungan Dimana pembuat konten dapat terhubung Dengan audiens mereka secara langsung Dengan menghilangkan platform terpusat Apakah itu layanan streaming, toko aplikasi, atau situs musik Diharapkan pembuat tidak akan kehilangan banyak komisi kepada perantara Pada gilirannya ini juga dapat membuat konten lebih murah bagi konsumen Mengingat bagaimana sektor hiburan semakin digital Tron dapat menjadi yang terdepan dalam menerapkan teknologi Teknologi blockchain ke industri ini Perusahaan juga mengatakan bahwa mereka memiliki tim pengembang yang berbakat dan berpengalaman Berbasis di seluruh dunia yang telah diambil dari perusahaan besar seperti Revolve Labs Last but not least Sementara beberapa proyek blockchain lainnya dapat menjadi tidak jelas Tentang rencana pengembangan mereka Tron menawarkan titik perbedaan dengan memberikan pecah jalan yang menunjukkan nilainya Untuk tahun-tahun mendatang Jadi Tron ini untuk tahun-tahun mendatang bisa saja dia mengikuti seniornya Yaitu bitcoin yang awalnya pada saat dia keluar itu hanya 850 rupiah Sekarang menjadi 270 juta lebih satu bitcoin guys Jadi bisa dibayangkan ketika kita memiliki account Porsas dan kita menyimpan atau memiliki Tron Untuk masa-masa mendatang atau kita berinvestasi di Tron bisa kalian bayangkan Berapa keuntungan yang bakal kita dapatkan ketika mulai sekarang Sejak sekarang kita investasi Oke mungkin diantara teman-teman banyak yang ingin tahu berapa banyak sih Cointron atau TRX itu yang beredar Tron memiliki total pasokan lebih dari 100 miliar token Dan pada saat penulisan sekitar 71,6 miliar diantaranya telah beredar guys Ketika penjualan token diadakan pada tahun 2017 15,70 miliar TRX atau token Tron dialokasikan untuk investor swasta Sementara 40 miliar tambahan dialokasikan untuk peserta penawaran koin awal Yayasan Tron diberi 34 miliar dari perusahaan milik Justin Sun mendapat 10 miliar Secara keseluruhan ini berarti 45% dari pasokan TRX pergi ke pendiri dan proyek itu sendiri Sementara 55% didistribusikan diantara investor Kritikus berpendapat bahwa ini adalah rasio yang jauh lebih tinggi daripada yang terlihat Dengan proyek cryptocurrency lainnya Wow keren banget ya bro Jadi bisa saja masa depan Tron dan TRX ini bagus banget Jika kita menginvestasikan atau berani berinvestasi sejak sekarang guys Jadi so why not if you have Porsas account Jadi sama sekali keren banget jika kalian mulai saat ini berani berinvestasi Atau berbisnis di Porsas karena bisa saja Tron ini diprediksi oleh para pebisnis Tron ini akan naik setiap saat dan setiap tahunnya harganya akan melambung guys Oke dari segi keamanan disini saya akan menjelaskan bagaimana jaringan Tron diamankan Tron menggunakan mekanisme konsensus yang dikenal sebagai bukti kepemilikan yang didelegasikan Pemilik TRX atau Tron dapat membekukan cryptocurrency mereka untuk mendapatkan Tron Power Yang berarti mereka dapat memilih perwakilan super yang berfungsi sebagai produsen block Produsen block ini menerima hadiah TRX sebagai imbalan untuk memperifikasikan transaksi Dan hadiah ini kemudian didistribusikan diantara orang-orang yang memilihnya Menurut Tron pendekatan ini membantu blockchainnya mencapai tingkat trokfot yang lebih tinggi Jadi untuk keamanan Tron ini sangat aman banget guys Itu karena sistemnya sudah ada di blockchain dan diprediksi ini bakal sangat aman banget Seperti menter-menter yang lainnya seperti Ethereum, Bitcoin Jadi tidak ada hal yang perlu diragukan ketika kita investasi Tron atau TRX So itu telah tadi pembahasan kita tentang mata uang digital Tron atau TRX yang kita pakai di Porsastron Jadi sebelum kalian bergabung di bisnis Porsastron ini Itulah kenapa admin membuat video tentang Tron atau TRX ini Karena masih banyak teman-teman yang pastinya belum tahu apa sih Tron atau TRX itu guys Oke sampai disini dulu videonya Don't forget to like, share, subscribe, and comment guys Terima kasih telah menonton!